Salam jumpa lagi dalam 60 detik bersama Sang Sabda, Injil Matius 7 ayat 21 dan ayat 24 sampai 27. Yesus berkata, Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pernyataan Yesus ini mengingatkan kita sekalian, bahwa iman sejati, iman yang kokoh harus tampak dalam kata dan perbuatan. Dengan ini setiap orang beriman diajak untuk menghayati imannya dalam keseharian melalui kata dan perbuatan, melalui ucapan dan aksi yang menunjukkan keteguhan iman, juga yang menghayati kasih yang telah diajarkan oleh Yesus dalam hidup setiap hari. Mari menghayati iman yang teguh dan kokoh dalam kata dan perbuatan.